Sekarang, awalnya, ini ada pemeriksaan yang mengikuti masalah nafas-mafas, rumah sakit, termasuk penampungan. Habis saat ini memang belum dimasukkan perkiraan kita. Orang-orang yang terkena ini, tidak ada yang mengatakan penampungan. Kita menengahkan, mereka ini kan orang-orang biasa, tidak ada yang stress-stress. Rupanya semakin hari, ini semula yang terjadi. Kemarin kita bertemu dengan Pak Kudul Rupa Juga. Melalui kesempatan ini, saya mewakili, memerintas ke sini. Mohon, Pak Kudul Rupa Juga, Untuk merawat para pasien jika seandainya, ada di kiri ke sini. Mohon, kami tidak akan memaksa kita setuh dengan iranis. Untuk itu, teman-teman semua harus mempunyai api yang dilengkap. Ibu Direktur, walaupun jadi atau tidak jadinya, mungkin api yang dilengkap itu disiapkan. Maskernya yang sudah lima, kemudian sudah ya. Nah, kamu sudah bersiap. Nah, kemarin keputusannya, kata siapa? Orang-orang yang akan dipilih di sini. Itu harus dilihat dulu, langkah belakang penyakitnya. Apakah memang sudah ada, gak? Dia ada sakit jiwa sebelum yang bersakutan masuk. Tapi kalau dia sudah memang sudah ada sakit jiwa sebelumnya menakutkan corona, Barangkali inilah yang akan masuk ke sini. Tapi kan ada beberapa pasien sekarang yang stress. Jadi tidak ada bagian positif dan langsung stress. Stress, dan ini tidak kita kirim di sini. Jadi sangat terselektif yang masuk ke sini. Nah, ini akibat stress ini, kemarin sudah ada latar-latar. Akan kita keluarkan, carikan tempat yang lebih baik. Karena orang di rumah sakit itu merasa mereka terpunggung berbalik. Tidak bisa kemana-mana. Cerahkan satu sisi, dia harus stress. Dia harus tekanan berhizi. Tekanan badinya tidak ada. Supaya imunnya naik. Ada beberapa hari ini. Kemarin Pak Guru cerita satu dari guna enam kali di tes positif. Setelah dipelajari, orang ini ternyata reda, ringan. Kasus ringan, positif ringan. Dipindahkan ke linfat. BPSDA yang sudah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.